Oh ya, dengaran suara saya? Ya, jelas Pak. Sudah kelihatan layar? Ya. Baiklah sebelum kita mulai, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapak pagi hari ini, berkobrikan kesempatan untuk bangun, dan pada saat ini kami ingin mendengar daripada firmanmu Tuhan, tolong supaya engkau mengurapi kami semua, baik yang mendengar maupun hambamu yang membagikan, biarlah hanya Kristus saja yang ditinggikan, dan kami semakin kecil Tuhan. Bapak bersyukur, akhirnya kau yang menyertai kami semua, dalam namanya sekalian berdoa. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. saya akan masuk memulai lagi dengan cerita metode penyajian Injil, itu seperti gambar kita ini, dimulai dengan gereja, ada gambar gereja di sini, gereja yang sehat, berarti ada gereja yang nggak sehat. gereja yang sehat adalah yang menyiapkan jemaatnya dikukus ke dunia sebagaimana amanat agung Kristus supaya kita juga mencari jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, metode yang kita pakai saat ini dari EE Evangelism Explosion atau peledakan penginjilan, itu dimulai dengan persahabatan. Nah, mulai persahabatan, dimulai dengan apa namanya, percakapan sehari-hari, kemudian menanyakan tentang apa latar belakang agamanya, kemudian aktivitas agamanya apa, kemudian kita berikan kesaksian hidup. Setelah itu kita berikan dua pertanyaan diagnostik. Kita sudah pelajari ini, dua pertanyaan diagnostik itu. Nah, ketika sudah menjadi persahabatan, maka kita penyajian Injil, kita sajikan Injil, itu dilakukan bahwa ada gambar hadiah di sini, Allah memberikan hadiah, hidup kekal kepada kita. Tetapi ada yang menghalangi, yaitu manusia berdosa. Nah, harus ada cara Allah. Tidak bisa cara manusia. Makanya disebut, kita masuk pada sesi Allah. Itu dua minggu yang lalu. Dan udah gitu, baru ada pengorbanan yang dilakukan Allah melalui Kristus. Inilah yang akan kita jalani sekarang. Dan Kristus, karya keselamatan Kristus itu, kita terima melalui iman. Ini gambar kunci. Nanti kita akan belajar kenapa kunci. Kemudian setelah terjadi pemahaman, kita ajak dia untuk menyerahan diri kepada Kristus. Ada beberapa tahap di sini, nanti kita pelajari. Setelah dia menerima kepastian keselamatan, maka kita tindak lanjut langsung. Dan setelah itu, orang itu kita kembalikan kepada gereja. Dan menjadi jemaat. Dan kemudian dilengkapi lagi seperti tadi, diutus lagi ke dunia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terjadilah multiplikasi. Ngomong-ngomong, ini gambarnya, gambar saya kurang jelas ya. Wajah saya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lanjutkan ya. Nah kemudian, penjajian Injil itu, kita singkat dengan amaki, kalau amoral tidak bermoral, susila tidak susila, amaki kita bayangkanlah tidak maki-maki. Sebenarnya amaki itu singkatan dari, A-nya anugerah, bahwa Allah memberikan anugerah hidup kekal kepada kita, tetapi manusia itu berdosa, itu yang menghalangi, dan manusia berdosa, tidak bisa dengan cara sendiri. Maka menggunakan cara Allah. Cara Allah, kemarin kita sudah belajar bahwa, sifat Allah adalah, maha kasih, tapi segaligus maha adil. Itu sudah belajar kemarin. Nah, bagaimanakah terjadi dilema, bagaimanakah Allah dan Allah yang maha kasih bertemu dengan Allah yang maha adil? Maha kasih, Allah ingin mengampuni manusia yang berdosa, tetapi maha adil, Allah harus menghukum orang yang berdosa. Nah, dilema ini, kita sudah belajar tentang Syamila, bukan? Dari situ mengatakan bahwa, ternyata kasih dan keadilan itu dapat bertemu dengan pengorbanan. Demikian juga Allah. Allah yang maha kasih, dapat bertemu dengan Allah yang maha adil, dengan pengorbanan Allah melalui Kristus. Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang. Dan Kristus itu, pengorbanan ini dapat diterima melalui iman. Jadi topik sekarang kita akan bicara tentang Kristus. Nah, tahap kini, istilah Kristen khususnya kata Yesus dan Kristus, dikatakan secara tenangan-tenangan. Boleh, kita bicara tentang Yesus dan Kristus. Tetapi sebelumnya, baik pertahap-tahapan persahabatan, tahap anugerah, tahap manusia, tahap Allah, itu kita tidak bicara tentang istilah-istilah khusus Kristen. Contoh, Yesus, Kristus, dan sebagainya. Tapi, di bab ini, kita boleh, bahkan, terang-terangan berbicara kata Yesus dan kata Kristus. Memberitakan, Kristus adalah salah satu saat terpenting dalam penyajian Injil. Membantu orang yang Anda Injili untuk melihat pentingnya pengorbanan Yesus dikait salib bagi penembusan seluruh dosa kita. Sejak awal istilah khusus Kristen dihindari, kata Yesus, kata Kristus. Tapi pada bagian ini, misteri, cara Allah menyelamatkan manusia terjawab. Jadi, misteri yang tidak diketahui orang, cara Allah menyelamatkan manusia terjawab. Tidak perlu takut menyampaikan dan memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Allah yang telah mengorbankan diri. Tidak perlu takut. Kalaupun, pada bagian ini, orang tidak mau lagi mendengarkan, tidak mengapa. Tetapi, tidak setidak-tidaknya, dia, orang itu, sudah dengar, minimal setengah dari penyajian Injil kita, bukan. Jadi, tapi kenyataannya, secara praktek, hampir tidak pernah terjadi. Karena, orang yang kita Injil itu, jadi ingin tahu, ingin tahu, apa selanjutnya. Nah, jadi, kita terus, kita lanjutkan. penolakan lajimnya terjadi pada bagian berikutnya, yaitu penyerahan diri nanti. Kita akan belajar bagaimana tentang penyerahan diri. Ketika kita tantang dia untuk menyerahan diri, baru di situ biasanya mundur atau ragu-ragu. Tapi, di bagian ini masih dia ingin tahu ceritanya. Namun juga, ini memperlu diketahui, ini bukan tentang kelas kristologi, atau tentang dogmatika. Jadi, di sini tentang meninjili. Jadi, menjelaskan karya kristus dengan penyajian sederhana, dalam, tapi lengkap, dan mudah dipahami oleh semua orang. Dari orang yang tidak kenal sekolah, sampai yang sekolah, dia akan bisa memahami bagaimana karya kristus itu dengan baik. Jadi, ya terutama Pak Tongam Pasaribu, yang lagi Bapak Pendeta, di sini bukan tentang kristologi, dan dogmatika. Jadi, di sini tentang bagaimana memperkenalkan karya kristus dengan penyajian sederhana, dalam, lengkap, dan mudah dipahami semua orang. Dan Bapak Ibu, percayalah, ini sudah dilakukan try and error. Sudah disempurnakan, disempurnakan, nanti kita akan melihat bagaimana caranya penyajian ini begitu sederhana, tapi dalam, dan lengkap, dan mudah dipahami. Nanti kita akan belajar bagaimana ada peragaan injil, peragaan karya kristus itu, catatan dosa, itu singkat, tetapi penuh lengkap. saya akan baca dulu satu ayat untuk kita, dari Yohanes 17, ayat 3. Inilah yang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi, sini katakan, inilah hidup kekal. Hidup kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Kristus adalah inti dari penyajian injil kita. Kita sudah belajar tentang inti dulu, apa inti, kadang-kadang orang susah mencari inti. Apa yang disebut sepak bola, kita katakan, apa itu sepak bola, kadang-kadang yang mahal-mahal, yang hebat-hebat. Dia langsung cerita tentang Maradona, tentang pemain yang hebat, Ronaldo, Messi, dan sebagainya. Padahal, inti daripada main bola adalah bolanya itu sendiri. Ketika bola itu tidak dibicarakan, di semua stadion itu yang ratusan ribu orang dilihatnya ada orang tendang-tendang kaki jadinya. Kalau nggak ada bolanya. Semua orang, TV semua, semua menyolot kemana bola ada. Itulah inti. Nah, demikian juga Alkitab ini. Alkitab ini intinya adalah Yesus. Yesus Kristus adalah inti dari penyajian Injil. Nah, kadang-kadang itu yang harus kita tekankan di sini. Nah, kita sudah belajar dari tentang topik dua minggu yang lalu. Bahwa Allah itu maha kasih dan maha adil. Kasih dan kehadiran Allah hanya mungkin diselesaikan kalau Allah itu sendiri yang mengorupan kirinya. itulah lanjutan kita hari ini. Bahwa kasih dan keadilan hanya mungkin diselesaikan kalau Allah itu sendiri yang mengorupan diri. Itu kita bikin dengan ilustrasi kisah Syamila. Nah, itulah yang akan dilakukan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi, karya Kristus bagi manusia luar biasa. Karena menyangkut seluruh aspek kehidupan. tetapi yang menjadi inti pemberitaan kita adalah karya Kristus disalib dan penembusan manusia berdosa. Memang kalau kita bicara Yesus Kristus itu Yesus yang baik, Yesus yang banyak mujizat dan sebagainya. Tetapi intinya kita bicara tentang bagaimana pemberitahannya tentang karya Kristus disalib dan penembusan manusia berdosa. Itu sebutnya pemberitaan Kristus harus dengan jujur dan benar tanpa manipulasi. Misalnya Kristus sebagai pemberi berkat ya betul Yesus penyembuh penolong dan sebagainya. Tetapi inti yang mau kita ceritakan bukan Yesus sebagai penyembuh Yesus sebagai penolong tidak. Tetapi mau kita ceritakan bahwa ada karya Kristus disalib dan penembusan manusia berdosa. Jadi untuk apa agar orang mau mengikuti Yesus karena konteks disini kita adalah sedang berbicara pada seseorang yang mau kita menangkan jiwa-jiwa yang kita menangkan supaya dia juga beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu ini ada pun penyejaan yang kita lakukan saat ini adalah dalam konteks penginjilan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau satu jam saya cerita kepada Bapak Ibu saya ceritakan itu dari mulai persahabatan kemudian Anudan dan sebagainya sampai Kristus ini dan nanti lagi iman. Jadi sebenarnya kita sedang berada di bagian tertentu di tengah-tengah ketika penyejaan ini. Jadi makanya tadi disini kita tidak bicara tentang Kristologi atau tentang dogmatika. Nah kita mulai dengan bahwa Allah Allah. Disini ada bayi Yesus. Pertanyaannya siapakah Yesus itu? Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Jadi Allah. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah. Tapi juga Yesus adalah manusia. Nah kita akan bahas catatan disini. bagian ini perlu mendapat perhatian khusus. Jangan dilewatkan. Masalah justru muncul jika kita kurang baik dalam penyajian bagian ini. Kalau kisah Samila telah mengerti dan setuju maka dia juga akan mengerti pada bagian Kristus yang akan kita ceritakan ini. Jangan terlalu jauh menceritakan Kristus. Ingat kita ini sedang PI penggabaran Injil. Bukan PA. Bukan penelan Alkitab. Jangan menggunakan kalimat Kristus anak Allah. Nanti akan terjebak kepada perdebatan tritunggal. Karena yang kita ceritakan ini kadang-kadang tidak mengerti Kristus itu anak Allah. Dan banyak orang di sana itu dengan agama yang tidak memahami tentang tritunggal. Oleh sebab itu hindari kalimat Kristus anak Allah. pertanyaannya di sini apa mungkin Allah itu menjadi manusia? Nah ini pertanyaannya yang menarik untuk kita renungkan. Apa mungkin Allah itu menjadi manusia? Jawabannya mungkin. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Yang tidak mungkin adalah manusia menjadi Allah. Ya kan? Allah adalah maha kuasa. Jadi dia bisa menjadi manusia. Menjadi apapun nama juga Allah maha kuasa. Tapi yang tidak mungkin adalah manusia menjadi Allah. Yesus adalah Allah. Di mana tertulis? Di Yohanes 1. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian Yesus juga adalah manusia. Ada ayatnya. Yohanes 1. Ayat 14. Jelas dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih dan kebenaran. Jadi disini ditekankan tadi firman itu telah menjadi manusia yaitu Yesus. Jadi sekali lagi Yohanes 1. Ayat 1 mengatakan Yesus adalah Allah. Firman itu adalah Allah terdikatakan. Tetapi Yohanes 1. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yesus adalah manusia. Disini jelas ya. Jadi Yesus memiliki sifat yang dimiliki manusia. Memiliki keinginan dan dia juga makan menangis bahkan marah dan juga bisa berbahagia. Sebagaimana manusia biasa. Mengapa Allah harus menjadi manusia dalam Yesus Yesus Kristus. Ini menarik sekali. Mengapa Allah harus menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Karena Allah harus melakukan pengorbanan untuk menunjukkan kasih dan keadilannya kepada manusia. Kita sudah belajar kalau Bapak Ibu yang sudah belajar mendengar ulasan saya dua minggu lalu tentang Allah disini saya terangkan tentang Allah itu adalah kasih dan keadilan dapat bertemu melalui pengorbanan dengan cerita ilustrasi tentang Syamila. Demikian juga Allah harus melakukan pengorbanan untuk menunjukkan kasih dan keadilannya kepada manusia. Mengapa untuk menunjukkan pengorbanan dia harus menjadi manusia? Karena hanya sebagai manusia hanya sebagai manusia dia dapat menderita dan mati menggantikan kita. Kalau sebagai Allah dia tidak mati Allah tidak akan mati. Tetapi sebagai manusia dia dapat menderita dan mati dan menggantikan kita. Mengapa Allah harus mengorbankan dirinya menjadi manusia? karena tuntutan Allah sempurna. Kita juga sudah belajar dari pembahasan sebelumnya firman Tuhan hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi tuntutan Allah bagi manusia adalah sempurna. Tidak ada yang sempurna selain Allah sendiri. Maka haruslah Allah sendiri yang harus menjadi manusia. sehingga dia dapat memberikan nilai yang tak terbatas pada pengorbanannya untuk menyelamatkan manusia. Ini berarti bahwa makna pengorbanan Yesus berlaku dan efektif bagi semua manusia sepanjang sejarah manusia di bumi ini. Karena kita bicara tentang Allah yang bekerja di sini. Maka cerita ini adalah cerita sepanjang sejarah manusia di bumi ini. Jadi berlaku efektif bagi semua manusia. Jadi makna pengorbanan Yesus jadi berlaku efektif bagi manusia. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Yesus ke dunia ini? Pengorbanannya seperti apa? Nah intinya sebenarnya bahwa Yesus telah lahir mati di kayu salib dikeburkan bangkit naik ke surga untuk menawarkan hidup yang kekal bagi manusia berdosa. Itulah yang dilakukannya. Nah apa yang disaksikan oleh Petrus seorang nelayan murid Tuhan Yesus tentang Yesus. Petrus yang tinggal bersama Yesus selama tiga tahun menulis dikatakan bahwa ia Yesus tidak berdosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Kalau kita baca bagaimana tulisan dari Petrus di dalam 1 Petrus 2 22 jelas Petrus menyaksikan siapa Yesus. Petrus bersama Yesus selama tiga tahun setiap hari pergi ke sana kemari. Nah dia membuat kesimpulan tentang siapa Yesus ini. Dia katakan bahwa dia Yesus tidak berdosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Jadi tekankan di sini bahwa Petrus menyaksikan Yesus tidak pernah berdosa. Itu intinya. Bahkan Yesus juga hidup membaur dengan orang sejamannya. Namun keunikannya ialah ia tidak terkontaminasi dengan dosa. Bahkan Judas si pengkhianat itu mengatakan ketika dia sudah melakukan menyerahkan Yesus dia menyesal dan dia datang ke ahli torat itu yang dia bawa uang beberapa dinar itu kemudian dia katakan aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dia katakan itu dia saksikan itu dia menyesal. Kenapa? Karena Yesus yang dia tahu adalah aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Judas yang menjual Yesus sendiri mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus tidak berdosa. Itu di Matius 27 ayat 4. Jadi hidup yang sempurna ini menunjukkan bahwa hanya Yesus yang memenuhi standar Allah untuk mati membayar dosa manusia. Hanya Yesus. Karena Yesus tidak berdosa. Karena Yesus adalah Allah. Tuntutan Allah adalah sempurna. Jadi kalau mau hidup yang sempurna ini harus menunjukkan bahwanya Yesus yang memenuhi standar Allah untuk mati membayar dosa manusia. Bapak Ibu Nah disini kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus di kayu salib ada satu kata yang dia katakan sudah selesai. Apa maksudnya? Bahwa Yesus telah mati di kayu salib menjalani hukuman atas dosa kita sehingga dia jalankan hukuman atas dosa kita itu dan dia katakan sudah selesai. Karena dia harus mati di kayu salib menjalani hukuman atas dosa kita. Jadi kata sudah selesai itu karena dia sudah menjalankan bagaimana dia datang ke dunia apa yang dilakukannya dia mati untuk kita karena kita orang berdosa. dan memang itulah yang telah dilakukannya mati di salib untuk menjalani hukuman dosa kita semua. Dosa Bapak Ibu dosa saya dosa semua orang telah ditanggungnya di kayu salib. Yesus mati untuk mendamaikan kita dengan Allah sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi benar. Kita didamaikan oleh Allah. Yesaya 53 ayat 6 berkatan kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus segala dosa-dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah yang dilakukan Yesus Bapak Ibu. Dia tidak mengenal dosa Petrus bahkan Judas telah menyaksikan bahwa dia tidak berdosa. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu 2 Korintus 5 ayat 21. Ketika semua dosa telah dilunasi Yesus berkata sudah selesai di Yohanas 19 ayat 30a. Kenapa dikatakan sudah selesai? Seperti saya katakan tadi ketika semua dosa telah dilunasi Yesus Ia dikasih apabila katakan sudah selesai. Artinya dia sudah jalankan apa maksud dia datang ke dunia ini sudah selesai. Artinya dosa Bapak Ibu dosa saya sudah ditanggung dia dia jalankan itu dengan sempurna dan dia katakan sudah selesai. karya keselamatan ini Yesus lakukan secara sempurna sekali dan untuk selama-lamanya sempurna Bapak Ibu. di Ibrani 10 ayat 14 dikatakan dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus oleh karena itu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi disini jelas di Ibrani 10 ayat 14 bahwa kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus oleh pengorbanannya yang sempurna untuk selama-lamanya sehingga kita dikuduskan. oleh oleh sebab itu Bapak Ibu kita tidak perlu lagi menambahkan sesuatu untuk menyempurnakan menyempurnakannya. Tidak perlu menambahkan karena karya Kristus itu sudah sempurna. Yesus kita Yesusku cukup bagiku. Yesus pengorbanan dia itu sempurna. Tidak perlu lagi ditambahkan dengan harus dengan perbuatan baik supaya masuk surga. Tidak. Hanya dengan percaya Yesus. Tugas sudah diselesaikan. Dosa Anda dan saya sudah dibayar runas. Tiga hari kemudian Allah menunjukkan perkenalannya atas tindakan putranya ketika dia membangkitkan Yesus Kristus. Tiga pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Kematian itu dikalahkan. Kalau kita ingat dulu pada waktu Adam dan Hawa tadi malam kita cerita rame dengan Pak siapa itu Pak yang dari Singapura itu. siapa? Artur Puah. Ya Pak Artur Puah. Cerita rame kita disitu ya. Dikatakan bahwa karena Adam dan Hawa melanggar dengan memakan buah itu maka ketika kamu makannya kamu akan mati. Ada kata mati. Jadi mati ini harus di kalahkan. Oleh siapa? Oleh Nubuah dikatakan bahwa turunan daripada Hawa itu akan meremukan kepala ular itu. Di mana itu cerita itu? Itulah di salib Yesus. Ketika dia harus kalahkan kematian. Bagaimana mengalahkan kematian? Ya harus mati dulu. Lalu dia tembus kematian ini. Pas tiga hari kemudian dia mengalahkan kematian. Jadi cerita pada waktu Adam dan Hawa berdosa ada kata kematian ketika Yesus bangkit ketika itu kematian dikalahkan. Oh luar biasa. Luar biasa karya keselamatan Kristus itu menyangkut hubungannya menggenapi nubuatan Allah kepada Adam dan Hawa dikatakan dan dari keturunan perempuan ini akan meremukan kepala ular. Tetapi ular ini akan memakan tumitnya. Artinya Yesus disalib. Yesus disalib. Yesus disalib. Tapi maut kuasa maut tidak ada. karena sudah dikalahkan maut dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus. Kebangkitan Kristus. Yesus bangkit dan naik ke surga. Di surga dia menawarkan hidup kekal kepada kita. Yohanas 14 dikatakan aku pergi kepada Bapak dan menyediakan tempat bagimu. Hidup kekal kepada kita Bapak Ibu. dia menawarkan hidup kekal kepada kita. Dia sudah berkarya. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah kalahkan itu kematian. Dia sudah tembus kematian itu. Bahkan dia bangkit. Beberapa hari dia tunjukkan kepada orang bahwa dia bangkit. Banyak saksi. Bukan itu fiktif. Bukan hoa. Itu nyata. Banyak saksi. Lalu dia naik ke surga. Dan dari surga dia menawarkan hidup kekal kepada Bapak Ibu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Bangkit dari kubur naik ke surga untuk menawarkan anugerah hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal. Pemberian. Karya keselamatannya mengenapi firman. Roma 6 ayat 23b mengatakan karena Allah karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus menawarkan karunia hidup kekal itu ini merupakan rencana Allah sejak dahulu. Dan hal itu telah dinyatakan di dalam ayat karena begitu besar kasih ala akan dunia ini sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak genasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya di sini jelas karena begitu besar kasih ala kemudian sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya percaya kepadanya ingat tidak binasa tidak masuk neraka kita belajar tentang maut itu itu tentang dibakar oleh api yang kekal melainkan beroleh hidup yang kekal kepada kita jadi Yonus 3 ayat 16 ini ayat semua orang mungkin tahu anak sekolah ini pun begitu tahu tetapi maknanya kita belajar di sini karena begitu besar kasih alakan dunia ini untuk manusia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya nanti kita akan belajar tentang iman hanya percaya saja kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal semuanya memang benar dan untuk menerima anugerah hidup kekal anda harus memberi tanggapan kepada sang pemberi yaitu Allah tanggapannya melalui iman ya Bapak Ibu karena disini katakan di dalam Yohanes 3.16 dia kata supaya setiap orang yang percaya kepadanya ya artinya percaya kepadanya tidak binasa melainkan berlalu hidup kota berarti harus ada tanggapan ya harus ada tanggapan ya nah disini adalah kalimat peralihan ke tahap serikutnya yaitu tentang iman dikatakan disini anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman ya jadi amaki itu sekali lagi tadi anugerah manusia Allah Kristus dan iman nah ketika peralihan dari Kristus ke iman itu dengan kata demikian disebut kalimat peralihan anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman baru masuklah ke tahap berikutnya itulah mungkin dua minggu yang lalu dua minggu akan datang tentang iman jadi cerita kita hari ini itu adalah tentang Kristus nah sekarang saya akan peradakan buku catatan dosa peragaan ini maknanya adalah seluruh hukum dosa kita telah dijalani Yesus yang mati bangkit dan naik ke surga untuk menawarkan hidup yang kekal nah Bapak Ibu saya akan peragakan ini bagaimana buku catatan dosa itu merangkum poin yang sederhana tapi luar biasa mengapa karena kayak keselamatan Kristus yang kadangkala cukup sulit dijelaskan bisa berjam-jam bagaimana menjelaskan itu tetapi dengan peragaan buku catatan dosa ini dapat disajikan dengan waktu yang singkat bahkan keselamatan konsep keselamatan yang menyangkut penggantian penebusan pendamaian dan pembenaran telah dirangkum dalam peragaan ini nah kita akan pelajari secara sama ya bagaimana caranya memperagakan ini jadi ini konteksnya Bapak Ibu adalah flow adalah proses pada waktu sedang menginjili mulai dengan bersahabat setelah bersahabat kita mengatakan Bapak Ibu ada kabar bahwa Allah mengadukkan hidup yang kekal kepada ketika itu tentang anugerah tetapi Bapak Ibu ada yang menghalangi yaitu manusia berdosa itu tentang M yang itu manusia nah manusia berdosa dengan cara sendiri tidak bisa Bapak Ibu oleh sebab itu harus dengan cara Allah masuk kita ke Allah Allah itu kan Maha Kasih tetapi sekaligus Maha Adil nah Allah Maha Kasih itu harus mengumpuni orang yang berdosa tetapi Allah Maha Adil harus menghukum orang yang berdosa nah bagaimana Kak Kasih dan Keadilan bisa bertemu harus ada pengorbanan ya nah ini langsung sudah diceritakan mengelalui Yesus Kristus nah ketika kita bicara tentang Kristus kita akan peragakan lah bagaimana caranya jadi saya mulai dengan begini Bapak Ibu andai kata tangan kiri saya adalah manusia ya andai kata tangan kiri saya adalah manusia dengan tangan kanan saya adalah Allah ya ini caranya nah kita sudah belajar dari penjelasan saya bahwa Allah memberikan hidup kekal kepada manusia Allah Allah memberikan hidup anugerah hidup kekal kepada manusia tetapi ada yang menghalangi apakah yang menghalangi dosa kita sudah belajar tentang dosa ya kalau dosa satu hari saja tiga ketika kita hitung punya hitung dosa kita ya kalau umur kita 80 tahun sudah dicatat di dalam buku dosa itu 80 ribu dosa jadi begitu banyaknya dosa nah kita taruhlah dosa ini manusia berdosa ya kan kemudian kita sudah tahu bahwa ya Allah adalah kasih ya Allah Allah ingin menghukum manusia yang berdosa mengampuni manusia yang berdosa Allah yang maha kasih mengampuni manusia yang berdosa tetapi Allah bukan hanya maha kasih tapi Allah juga mahadil sehingga dia harus menghukum manusia yang berdosa nah kita lihat disini ada dilema ya Allah yang kasih tapi juga Allah yang adil dilema ini hanya dapat dilakukan dengan pengorbanan Allah sendiri kita sudah belajar dari tentang Syamila bukan bahwa kasih dan keadilan dapat bertemu melalui pengorbanan demikian juga Allah Allah telah Allah yang maha kasih dan maha adil dia telah mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus nah kita melihat Yesus Kristus datang ke dunia ini tetapi ada perbedaan antara manusia dengan Yesus apa perbedaannya manusia berdosa sedangkan Yesus tidak berdosa karena Yesus tidak berdosa maka Yesus bisa menanggung dosa manusia ya itu nah dan kita sudah belajar bahwa dosa manusia ini ditimpakan kepada Yesus sehingga kita yang berdosa menjadi dibenarkan karena dosa dan Yesus menanggung dosa ini di kayu salib Bapak Ibu ya di kayu salib ditanggung dosa kita yang kalau 80 ribu itu ditanggung oleh Yesus Kristus oleh sebab itu Yesus matakan sudah selesai apa artinya sudah selesai yaitu hukuman dosa penembusan atas hukuman dosa sudah selesai ditanggung di kayu salib sehingga dosa kita yang dulu sekarang dan akan datang sudah ditanggung oleh Yesus Kristus sehingga Yesus Kristus yang berdosa dia sudah menanggung dosa manusia dia bangkit dia mati tetapi kemudian dia bangkit hidup mengalahkan kematian dan dia bangkit ke surga Bapak Ibu dan dalam di atas di surga itu dia menawarkan hidup kekal kepada kita dan hidup kekal itu hanya dapat kita tanggapi kita terima dengan iman nah masuklah kepada tentang iman itulah cerita kita tentang Kristus Bapak Ibu sekali lagi saya rangkumkan cerita tentang ini Bapak Ibu cerita saya adalah cerita progres ibarat cerita film ada lima babak Bapak Ibu itu harus melihat cerita saya dari babak satu sampai selanjutnya nah Bapak Ibu yang baru bergabung dengan saya itu cerita itu adalah amaki anugerah saya sudah ceritakan manusia sudah ceritakan Allah sudah ceritakan Kristus lalu iman nah kita sudah masuk pada Kristus dan kita akan masuk pada iman nanti jadi sekali lagi Bapak Ibu ini adalah satu proses dalam satu runtutan penyajian Injil ya sekali lagi saya mau katakan bahwa sekali lagi begini intinya seperti ini setelah kita bersahabat dengan baik setelah kita ajukan dua pertanyaan diagnostik lalu kita katakan ada kabar baik bahwa Allah telah memberikan anugerah hidup kekal kepada kita tetapi ada yang menghalangi yaitu manusia berdosa oleh sebab itu manusia tidak karena manusia tidak bisa menyelesaikannya dengan cara sendiri dia harus pakai cara Allah tapi Allah ada dua hal yang penting Allah Maha Kasih tidak dia ingin mengampuni dosa manusia tapi Allah juga adalah Maha Adi dia harus menghukum orang yang berdosa terjadilah dilema dilema ini dapat dilakukan oleh kasih dan keadilan bisa bertemu dengan pengorbanan nah demikian juga Allah Allah mengorban dirinya melalui Kristus itulah yang kita bicara bagaimana ke Kristus tadi saya ceritakan bahwa sekali lagi andai kata tangan kiri saya adalah manusia dan tangan kanan saya adalah Allah Allah memberikan hidup kekal kepada kita anugerah hidup kekal apa yang tetapi ada yang menghalangi yaitu dosa kita dosa manusia nah Allah telah mengorbankan dirinya ya sehingga melalui Allah 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 adalah kasih dia ingin mengampuni dosa manusia tetapi Allah juga maha adil sehingga harus menghukum manusia yang berdosa bagaimana kekasih dan keadilan bisa bertemu kita sudah belajar tentang Syamila bahwa kasih dan keadilan bisa bertemu mengalami pengorbanan Yesus Allah Yesus menjadi menjadi manusia nah ada perbedaan antara manusia dengan Yesus apa perbedaannya manusia berdosa sedangkan Yesus tidak berdosa karena Yesus tidak berdosa Yesus sempurna maka Yesus bisa menanggung dosa-dosa manusia dan kita yang berdosa ya dosa kita ditibakan sehingga dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dia menanggung kita supaya kita dibenarkan oleh Allah Yesus menanggung dosa ini di kayu salib ya nah di kayu salib tapi dia mati ya tetapi sebagai manusia dia hidup bangkit dan ada di sorga di sorga dia memberi menawarkan hidup kekal kepada manusia tetapi penawaran ini harus ada tanggapan tanggapannya adalah kita harus nanggapi dengan iman apa itu iman kita akan belajar di minggu berikut dua minggu lagi demikianlah mari kita bersatu dalam doa terima kasih Bapak di surga kami sudah belajar tentang unit Kristus kami harus supaya kau yang menolong kami sehingga ini menjadi berkat bagi kami semua bagaimana pengorbananmu Bapak pengorbananmu Yesus di kayu salib sehingga kami boleh mendapatkan karya keselamatanmu terima kasih Bapak silahkan seluruh kehidupan kami kepadamu di dalam nama Yesus kami berdoa amin silahkan kepada host terima kasih baik luar biasa pelajaran hari ini terima kasih Bapak Victor Huta Julu yang sudah menyampaikan pemaparan tentang penginjilan tadi luar biasa kita semua sudah mendengar sudah menyimak tentunya dan saya percaya kita diberkati dengan pembelajaran hari-hari ini saya ini saya lihat antara pengajaran Pak Victor kemudian Pak Saur Hasibuan yang dari Batam yang diadakan setiap hari Senin sore tambah lagi Pak Artur Pua setiap Selasa dan Rabu malam juga ada kaitannya dan semua itu menambah pengetahuan buat kita bahwa Allah itu begitu luar biasa begitu mengasihi kita dan yang perlu kita tahu Allah itu tidak pernah merencanakan yang jahat buat kita sangkin dia mengasihinya dia turun dari surga lewat anaknya sehingga kita bisa kembali seperti rancangan semula masuk dalam kemuliaan Tuhan itu yang luar biasa jadi saya simak satu kalimat bahwa inti dari Alkitab itu atau Injil adalah karya keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan untuk kita untuk Bapak Ibu dan saya ya itu perlu kita respon dengan satu kata percaya ya nah itu jadi apapun itu panjang lebar kalau kita tidak percaya nol semua gitu ya Pak Victor ya jadi kata kuncinya percaya luar biasa ya makasih Pak Victor semangat terus melayani Tuhan kami sangat berkati kami tunggu berkat berikutnya ya Pak ya Tuhan harus memberkati silahkan Bapak Ibu kita mau